Pernah dengar enggak kalimat ini? Enggak ada tuh siksa kubur yang ada cuma tidur aja? Pernah dengar? Bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Kalau ada yang mengatakan enggak ada siksa kubur yang ada cuma tidur saja, maka tanyakan pada mereka, kira-kira kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak yang jeleknya nolotu willah, terus teriak-tiak di depan muka kamu. Kamu pengen cepat bangun atau tidur terus? Biasanya kalau mimpi buruk bangun atau tidur terus? Bangun tuh karena takut atau tidak? Merasa tersiksa tidak? Maka tidak ada siksa yang paling pedih, kecuali saat orang, maaf, berada di alam kuburnya tak bisa bangun lagi, ditampakkan meraka terus di alam kuburnya. Bukankah itu siksa? Jadi enggak usah bicara tentang man rob buka, man imam uka makita buka. Gampangnya ente kalau tidur, mimpinya ketemu neraka jahannam terus, dari pagi sampai terus, dan enggak bisa bangun-bangun. Tersiksa enggak? Nah itulah gambaran pertama yang disampaikan dalam Al-Quran.